Bertempat di depan Balai Kota Surakarta, sejumlah aktivis Dog Meat Free Indonesia melakukan unjuk rasa. Dalam orasinya mereka menyuarakan larangan perdagangan besar-besaran anjing untuk dikonsumsi oleh manusia. Banyaknya perdagangan daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi manusia. Koalisi Dog Meat Free Indonesia bersama anggota Animal Free Jogja menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Surakarta. Dalam orasinya tersebut, mereka meminta pemerintah Indonesia mendukung untuk menyuarakan larangan perdagangan besar-besaran anjing dan kucing untuk dikonsumsi manusia. Angeline Pane, selaku anggota dari Animal Free Jogja menjelaskan, tujuan dari orasinya tersebut selain mengkampanyekan larangan untuk mengkonsumsi daging anjing, juga meminta pemerintah Indonesia agar menempati janjinya untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing. Maka hari ini kami berdiri di sini bersama dengan sahabat nangis Surakarta dan masyarakat di Satwa Surakarta untuk menawarkan kisiasama kepada pemerintah bahwa kami tiap mendukung untuk membuat solo bebas dari laging anjing. Nah, kami ingin bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan komitmen pemerintah. Waktu itu kan sudah ada komitmen untuk mewujudkan Indonesia bebas rabies 2020. Tapi ini sudah tahun 2019 dan belum bisa mencapai sedikitpun. Malah satu provinsi lagi kehilangan status bebas rabiesnya. MTP untuk Tenggara Barat dan itu karena perdagangan daging anjing dan konsumsi daging anjing dan transportasi masalah anjing. Dan ini bukan tidak mungkin, ini hanya masalah berwaktu saja bahwa Solo dan Jawa Tengah mungkin 10 Jawa Tengah akan kembali tidak bebas lagi ya. Nah, itu kami makanya ingin bekerjasama dengan pemerintah dan kami nyatakan siap untuk mendukung langkah-langkah aman baik praktis maupun di lapangan untuk mewujudkan itu. Dimana setelah berunjuk rasa, Koalisi Dog Meets Free Indonesia bersama dengan Animal Free Jogja memberikan laporan investigasi kepada wali kota Solo efek hadiru diatmu. Mas Agung Rahman Teo memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.